Pelatih Persib Bandung, Luis Mila buka suara soal pertandingan kontra Persija Jakarta. Luis Mila mengungkapkan hal itu usai timnya meraih kemenangan di kandang dengan skor akhir 1-0, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Duel 90 menit itu tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung Jawa Barat. Euforia yang ditunjukkan penonton di laga tersebut makin meningkatkan tensi pertandingan, layaknya El Clasico yang ada di Spanyol antara Real Madrid dan Barcelona. Kendati berbeda, Luis Mila menyebut ada kemiripan di Anantara dua laga tersebut. Seperti diketahui, Luis Mila sempat berseragam Real Madrid dan Barcelona saat masih menjadi pemain sepak bola profesional. Ini mungkin sebagai pemain sepak bola kongan. Tapi untuk menurutnya, pemain, 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 pemain dan pemain memiliki pentingan untuk pemain untuk pemain. Karena pemain, 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 pemain dan pemain. Sejauh penyakit untuk menanggungkan pelanggan untuk menanggungkan pelanggan untuk menanggungkan pelanggan. Kejauhan adalah fokus, ini adalah satu lagi pelanggan yang lain, dengan lebih banyak press untuk memperbaikan pelanggan dan menanggungkan pelanggan. Tapi saya, pelanggan itu adalah perfecaya untuk menanggungkan pelanggan untuk menanggung. Tentu saja ada perbedaannya ya, tetapi dari situasi pertandingan, bagaimana aspek terjadi ketika misalnya DMing dan klasiko hampir sama saja. Yang saya dapatkan ketika misalnya kita melaksanakan atau misalnya ada pertandingan derby atau klasiko, kita betul-betul memahami sebagai seorang pelatih profesional. Karena tentunya tekanan dari semua, tekanan dari tim lawan, tekanan dari semua orang termasuk kita semua. Jangan sampai membuat pemain kita jadi pelan, pemain kita jadi semakin tidak kenang seperti itu. Karena itu butuh satu metodologi, suatu metode di mana kita berusaha menenangkan pemain untuk tetap tenang, berpikir cerdas, kemudian melakukan apa yang kita sudah instruksikan.